selamat menikmati 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 suatu gejala yang diawasi. Pertama, saya ingin membahas tentang bagaimana laporan kasus COVID, apakah dia meningkat jumlah kasusnya, menetap atau bahkan menurun. Ini yang harus kita waspadai bersama, karena dengan mengetahui jumlah kasus ini, kita jadi lebih aware terhadap keberadaan virus ini. Dan virus ini bukanlah suatu hoax, tapi ini benar-benar ada. Saya akan membuka pertama kali dengan data dari negara. Seluruh negara ini saya ambil dari sumbernya worlddometer.info. Jadi, ini adalah list dari 25 negara paling tinggi total kasus COVID-nya. Nomor 1, Amerika, 2, India, dan 3, Brazil. Kemudian, di manakah letak kita? Kita berada di peringkat 23. Jadi, kasusnya di Indonesia itu masih termasuk 25 paling besar seluruh dunia. Ini yang harus kita tanggung jawab kita bersama untuk menurunkan angka ini secepat mungkin. Lalu, bagaimana kondisi di Indonesia yang saat ini sedang terjadi? Ini saya buka dari jumlah bed dan pasien di rumah sakit darurat COVID-19. Salah satu yang kita tahu itu adalah Wisma Atlet. Mereka membuka beberapa tower. Nah, dari data yang didapatkan dari Satgas Penanganan COVID-19, itu pasien OTG atau orang tanpa gejala. Namun, ketika di-swap itu terjadi positif, umumnya orang-orang OTG ini datang ke fasilitas kesehatan dengan alasan bervariasi. Misalkan mereka ingin check up atau mereka pernah terpapar dengan teman sekantornya yang positif atau ada keluarganya yang ternyata ketahuan positif, tapi waktu mereka datang untuk meminta pertolongan untuk di-swap itu mereka tidak ada gejala. Dan ketika di-swap dengan hasil positif, itu mereka disarankan untuk dirujuk ke Wisma Atlet Tower 5. Itu kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, angka daripada bet yang disediakan di Tower 5 itu secara mengejutkan sudah terisi lebih dari 90 persen. Padahal Tower 5 ini sendiri baru dibuka kurang dari 3 bulan. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia terakhir update tanggal 21 September, itu kasus konfirmasi naik 4.176 kasus menjadi 248.852. Dengan jumlah spesimen yang didapatkan per tanggal 21 September 2020, yaitu sebanyak 27.525 spesimen. Tidak jalan sharenya. Oke. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke. selamat menikmati eh mesti pakai gituan kali Bu oke kita lanjutkan mohon maaf untuk kesalahan teknisnya saya harap slide-nya sekarang bisa dilihat oleh semua kita, nah sekarang saya akan melanjutkan bagaimana kondisi di Indonesia saat ini dari jumlah paparan COVID per tanggal 21 September nah ini tadi saya sempat singgung bahwa terjadi peningkatan kasus konfirmasi dan juga di samping itu juga terjadi peningkatan juga angka kesembuhan lalu yang jadi pertanyaan daerah mana yang memiliki angka tingkat kesembuhan yang paling tinggi sejauh ini menurut data yang dari saya dapatkan juga dari saat gas penanganan COVID per tanggal yang sama jumlah pasien COVID di Indonesia dengan tiga provinsi tertinggi yaitu yang pertama diawali dengan DKI Jakarta sebanyak 1.299 kasus itu sudah terkonfirmasi sembuh yang kedua adalah provinsi Jawa Timur dengan 341 kasus sembuh juga dan yang terakhir adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus 321 kasus konfirmasi yang sudah dinyatakan sembuh oke sekarang kembali kita akan membahas tentang sebenarnya happy poxia itu apa dan sebenarnya apakah dia berbahaya apakah dia penyakit yang khusus hanya dimiliki oleh COVID atau sebenarnya itu apa saya akan membahas tentang pertama definisi daripada happy poxia itu sendiri jadi happy poxia adalah kondisi di mana tubuh itu kadar oksigen dalam darah itu secara klinis tidak terlihat atau tidak ada gejala sama sekali tidak ada tanda-tanda sesak tidak ada tanda-tanda tidak nyaman dalam bernafas tapi oksigen dalam darah itu sudah menurun dan ini sudah mengganggu daripada metabolisme tubuh karena sel-sel tubuh kita dalam melakukan metabolisme untuk hidup membutuhkan asupan oksigen kemudian kalau misalkan pada pasien COVID-19 masalah utamanya adalah hipoksemia atau kurangnya kadar oksigen dalam darah ini berhubungan dengan tingkat kasus kematian artinya semakin rendahnya kadar oksigen dalam darah seseorang itu menyebabkan tubuh menjadi lebih susah untuk melakukan aktivitasnya dalam hal metabolisme dan ini menjadi prediktor penting bahwa pasien tersebut beresiko membutuhkan perawatan intensif seperti perawatan dalam ICU dan membutuhkan bantuan nafas yang lebih advance jadi yang kita sebagai tenaga medis pikirkan adalah yang pertama identifikasi secara cepat dan dini hipoksemia ini supaya prognosis daripada penyakit ini kita bisa kendalikan dan jangan sampai penyakit ini berprogres menjadi lebih berat karena kalau misalkan sudah terjadi progres secara menjadi lebih berat maka angka harapan untuk sembuhnya juga akan menjadi semakin kecil oke kemudian untuk gejala umumnya apa sih gejala covid ini sebenarnya nah masalahnya saat pasien itu datang ke rumah sakit kadang keluhan pernafasan itu tidak spesifik datang ke kami mereka itu mengatakan ya saya ada batuk saya ada pilek saya ada sesak dan lain-lain dan itu tidak selalu gejala-gejala itu adalah covid kadang bisa seperti alergi saja misalkan alergi dingin itu juga bisa pilek juga atau misalkan jadi tenggorokan karena radang tenggorokan namun kendalanya adalah karena covid ini menyerang saluran pernafasan maka gejala-gejala ini bisa muncul bersamaan juga sehingga sulit sekali membedakan gejala-gejala ini dengan penyakit lain khususnya contoh seperti masalah yang serius itu gagal jantung karena sama-sama sesak sama-sama sulit untuk bernafas itu juga bisa disebabkan dari dua organ yaitu kalau tidak paru yaitu jantung untuk itu maka setiap pasien yang akan datang ke rumah sakit itu umumnya kita screening dan saya rasa di semua rumah sakit akan melakukan hal yang sama tujuan dari screening ini adalah untuk menentukan apakah gejala-gejala ini lebih mengarah kepada COVID apakah gejala-gejala ini lebih bukan mengarah ke COVID karena itu akan membedakan tempat perawatannya dan juga kita akan memisahkan sedini mungkin supaya yang tidak mengarah tidak terpapar dengan yang pasien yang kita curigai itu adalah suatu bentuk COVID nah kemudian kondisi comorbid adalah kondisi penyakit yang sudah terjadi sebelum infeksi ini didapatkan contohnya misalkan penyakit jantung misalkan pernah serangan jantung atau gagal jantung karena usia kemudian ada riwayat diabetes atau juga darat tinggi hal-hal seperti ini membuat seseorang menjadi sangat rentan untuk terkena infeksi dan bukan hanya COVID saja lalu bagaimana sih fenomena happy fox ini terjadi jadi saat virus ini masuk ke dalam paru-paru dia akan menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru ini dan hasil dari peradangan paru-paru ini akan menyebabkan kerusakan pada lapisan di dalam paru-paru yang kita sebut endotel lapisan ini penting untuk pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida oksigen itu yang kita pikirkan untuk mensupply daripada metabolisme sel-sel tubuh kita dari salah satu studi yang saya dapatkan itu berasal dari China dilakukan oleh Gwan et al pada Februari silam itu ternyata mereka dapatkan bahwa sekitar 18,7 persen dari 1099 pasien yang saat itu dirawat di rumah sakit mereka itu yang mengeluhkan sesak nafas artinya hanya 20 persen kurang lebih 20 persen saja 80 persen itu tidak ada keluhan sesak nafas meskipun pada saat dilakukan pemeriksaan mereka itu ternyata terindikasi ada hipoksemia atau hasil CT scan-nya itu ternyata abnormal apakah hipoksemia ini hanya terjadi pada COVID saja atau misalkan kita mengatakan oh dia hipoksemia berarti dia pasti COVID ternyata sebelum COVID ini terjadi penyakit-penyakit sebelum COVID ada itu mereka itu ternyata sudah dikenali istilah hipoksemia ini contohnya seperti apa contohnya misalkan pertama kondisi paru dimana dia atelectasis 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 itu dimana pada gambar kalau kita bisa lihat itu ada suatu bagian dari paru yang kita sebut alveoli dan itu adalah tempat pertukaran gas pada kondisi atelectasis alveoli ini menjadi kuncup dan tidak mampu melakukan pertukaran gas sehingga kadar oksigen yang kita hirup itu tidak masuk ke darah menyebabkan kondisi oksigen dalam darah juga ikut menurun kedua penyakit jantung ada kondisi dimana jantung itu terjadi defek pada dinding jantung sehingga terjadi pirau dari kanan ke kiri ini kondisi jantung bisa karena bawaan bisa karena kondisi lain dan ini juga menyebabkan happy hipoksia yang berikutnya adalah contoh yang berikutnya adalah interpulmeration atau kelainan pembuluh darah dalam paru sehingga pertukaran gasnya juga tidak terjadi secara efektif dalam paru-paru nah kendalanya adalah pada fase awal covid-19 ini beberapa mekanisme berkontribusi pada perkembangan hipoksimia nah tapi tubuh tidak merespon tidak melakukan peningkatan kerja pernafasan karena umumnya contoh misalkan kita setelah menahan nafas maka kan itu menurunkan kadar oksigen maka respon tubuh adalah meningkatkan pernafasan kita kita jadi nafas lebih cepat nah pada kondisi awal covid ini dia membuat hipoksemia dari kejadian-kejadian yang tadi disebutkan karena peradangan dan juga menjadi kerusakan-kerusakan dalam alveoli sehingga menyebabkan hipoksemia ini nah kendalanya virus ini membuat tubuh tidak aware tidak sadar bahwa terjadi hipoksemia sehingga kejadian hipoksemia dalam covid seringkali tanpa disertai peningkatan kerja penafasan sebagai mekanisme kompensasi dan ini berdampak buruk terhadap klinis seseorang nah ini gambaran sekilas dari perjalanan penyakit dan yang sebelah kiri itu adalah kadar oksigen dalam darah itu semakin lama kadar oksigen akan semakin menurun makanya pada setiap pasien yang datang itu kadang suka bertanya perlu gak sih saya swab hari ini saya gak ada gejala perlu gak sih saya rapid hari ini saya tidak merasakan apa-apa kondisinya adalah mungkin saat datang benar tidak merasakan gejala namun dalam kondisi kadar oksigen dalam darahnya kita tidak pernah tahu apakah dia masih cukup atau dia sudah mulai menurun tapi tubuhnya belum aware belum merespon nah semakin lama karena ini suatu penyakit infeksi dia akan berprogres dia akan melakukan kerusakan-kerusakan dalam paru-paru sehingga tempat bagian paru-paru yang melakukan pertukaran gas tersebut menjadi lebih sedikit lebih sedikit dan lebih sedikit sehingga oksigen yang kita hirup menjadi lebih tidak efektif dan pertukaran gas itu menjadi lebih buruk lagi nah ini beberapa hal-hal yang terjadi kalau misalkan kita terlambat yang awalnya kita bisa berikan oksigen saja sekarang mungkin membutuhkan bantuan penapasan seperti ventilasi ventilator nah ini biasanya perawatan-perawatan yang intensif dan bila terjadi sampai seterlambat ini biasanya prognosisnya akan menjadi lebih buruk dan angka harapan kesembuhan pasien itu menjadi lebih rendah terutama pasien yang sudah lanjut usia ada komorbit-komorbit sebelumnya seperti penyakit jantung diabetes darah tinggi atau bisa juga misalkan pasien ini menjalani kemoterapi karena salah satu efek samping dari kemoterapi pada pasien-pasien yang cancer obat itu membuat imunitas tubuh juga menurun jadi usaha tubuh untuk melawan virus menjadi terbatas juga padahal pasien tersebut membutuhkan imunnya lebih ditingkatkan untuk melawan virus covid yang ada di dalam tubuhnya lantas apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang awam yang pertama adalah early detection itu pengenalan dini tujuannya adalah kita mau mengenali apa sih gejalanya yang kita harus pantau terus misalkan kita tidak bergejala iya kemudian kita tahu keluarga kita ada yang positif kita meminta pertolongan pada dokter untuk men-screening kita men-screening itu bisa dari berbagai macam pemeriksaan mulai dari pemeriksaan dokter melakukan pemeriksaan laboratorium darah swab rapid test ronsen dan mungkin CT scan itu tujuannya untuk kita mendapat penanganan sedini mungkin sebelum virus ini berlanjut menjadi progres yang lebih buruk kemudian tanda-tanda warning sign ini adalah tanda-tanda yang sudah masuk di tahap bahaya nah umumnya warning sign ini terjadi ketika kondisi tubuh kadar oksigennya sudah sangat terbatas sekali bahkan di bawah batas di mana sel-sel tubuh kita sudah sulit sekali melakukan metabolisme secara normal nah ini adalah di mana kita benar-benar perlu pertolongan dokter dan tidak bisa lagi dipertimbangkan untuk isolasi mandiri kemudian kalau misalkan saya tidak ada kenalan yang positif saya juga tidak merasakan gejala saya sudah screening dan ternyata sehat maka kita melakukan precaution tujuannya untuk menjaga diri kita supaya tidak terpapar oleh mereka yang kemungkinan OTG atau mereka positif tapi mereka tidak mau swab atau screening di dokter tapi mereka tidak mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lain-lain jadi kita tujuannya untuk menjauhi menjaga jarak dari pasien-pasien seperti itu nah early detection yang bisa dilakukan adalah yang paling simple dari orang awam yang bisa dilakukan di rumah adalah kita melihat suhu nah termometer umumnya mudah didapatkan sekarang-sekarang ini mulai dari termometer laksa termometer laser tembak apapun termometernya itu tujuannya untuk mengukur suhu tubuh nah suhu yang kita anggap normal itu adalah kisaran 36,5 sampai 37,5 dimana kalau misalkan di atas daripada suhu tersebut di atas 37,5 kita sudah menyebutnya sebagai demam kemudian pernafasan kecepatan pernafasan itu dihitung permenitnya normalnya 12 sampai 20 kali kalau misalkan lebih tinggi daripada itu atau lebih cepat maka kita bisa bilang bahwa seseorang itu tidak nyaman dalam bernafas atau mungkin sesak kemudian denyut nadi kita bisa merabah pergelangan tangan kita dan kita merasakan denyutan nadi yang sesuai dengan detak jantung dan itu normalnya sekitar 60 sampai 100 kali permenit kemudian apalagi yang bisa kita lakukan kita memperhatikan gejala yang muncul di diri kita yang seperti tadi disebutkan apakah ini batuk apakah pilek apakah demam nyari tenggorokan atau bahkan juga hilangnya pernafas indera penciuman atau rasa tanpa ada gejala lainnya kemudian yang ketiga itu memonitor kadar oksigen di beberapa apotik ada yang menjual suatu alat yang kita sebut oksimetri dan itu tujuannya untuk menilai saturasi di darah kita dan normalnya batas ambangnya adalah sekitar 96% nah apa sih gejala warning sign ini yang sudah menunjukkan bahwa kondisi seseorang ini sudah sangat rentan sekali mengalami hipoksemiya berat itu yang pertama sesak nafasnya memberat secara cepat dalam arti kata dalam kurun waktu 1-2 hari tiba-tiba sesak nafasnya sangat berat sekali padahal contoh pasien jantung juga sesak namun sesaknya misalkan saat aktivitas sesaknya misalkan saat konsumsi air yang berlebihan tapi pada pasien dengan infeksi atau covid itu kejadian lebih cepat lagi kemudian demam tinggi mendadak ini demam tinggi mendadak biasanya suhunya itu di atas 38 derajat celsius kemudian yang ketiga itu adalah gejala pernafasan pernafasan yang tidak spesifik itu juga kita harus pertimbangkan seperti batuk batuk yang kering tilak nyari tenggorokan atau hilangnya penciman pengecakan kemudian apabila gejala ini terjadi pada pasien-pasien dengan comorbid kita justru harus lebih aware lagi untuk cepat mencari pertolongan ke dokter misalkan penyakit jantung atau misalkan seseorang itu dalam kehamilan karena infeksi ini sangat berbahaya untuk janin juga dan juga misalkan pasien ini menderita satu keganasan dan sedang mendapat pengobatan kemoterapi atau radioterapi karena efek samping daripada obat tersebut adalah mereka menurunkan sistem imun orang yang mendapat kemoterapi tersebut kemudian penyakit ginjal penyakit liver dan juga untuk beberapa orang dengan penyakit paru obstruktif kronis seperti pada pasien yang merokok lama atau pada pasien-pasien yang menderita asma kemudian apabila gejala ini ada dan juga ditambah dari white berpergian keluar kota atau keluar negeri dan mungkin juga sempat kontak dengan orang yang terduga misalkan terduga itu rapidnya reaktif contohnya atau ada gejala-gejala yang mengarah ke covid atau malah terkonfirmasi itu semuanya menjadi warning sign ini adalah kondisi di mana seseorang perlu men-screening dirinya karena kalau ternyata dia positif dia perlu untuk mengisolasi dirinya kalau tidak seisi rumahnya akan menjadi terinfeksi ini yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pentingnya kita mengenali warning sign ini karena kita perlu tahu kapan kita periksakan diri kita atau bahkan periksakan keluarga kita ke dokter atau dokter spesialis yang berikutnya adalah precaution nah ini adalah perilaku yang paling penting karena lebih baik kita mencegah dibanding kita mengobati yang pertama adalah tujuan dari precaution ini kita mau memutus rantai penularan mulai dari kita sendiri misalkan apakah kita ada tersuspek atau bahkan terkonfirmasi kita tidak mau menularkan kepada keluarga kita tercinta atau misalkan pada orang-orang sekitar kita akan kerja kita dan lain-lain kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan protokol keselamatan yang sudah diatur oleh pemerintahan kita selama masa pandemi yang ketiga kita sebaiknya jangan pergi ke tempat keramaian apabila tidak perlu misalkan ke tempat makan atau ke tempat kafe itu sebaiknya dihindari dulu sama masa pandemi karena angka daripada covid ini sangat mengkhawatirkan yang berikutnya adalah kita selalu menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar misalkan belanja makanan dan lain-lain kita gunakan masker dan juga menjaga jarak dengan orang lain kemudian apabila dari sebagian kita yang pengguna fasilitas umum misalkan kendaraan umum dan lain-lain itu sedapat mungkin disarankan untuk tidak menyentuh alat-alat benda-benda yang ada di tempat tersebut misalkan bangku fasilitas umumnya ada bangku ada meja atau apa sebisa mungkin kita jangan sentuh dan minimal sekali tidak menyentuh daerah wajah setelahnya nah yang ini adalah keep distance atau yang yang biasa dilakukan adalah social distancing tujuannya kita harus melindungi orang-orang yang sudah lanjut usia terutama yang ada di rumah karena mereka itu rentang sekali dan umumnya ada komorbit penyakit apabila kita mengantri dalam suatu kegiatan misalkan kita mengantri karena ingin berobat atau mengantar keluarga berobat itu jaga jarak jangan terlalu demet dan sebisa mungkin kita menghindari keramaian orang apabila apalagi bila mereka tidak menggunakan masker kemudian cuci tangan cuci tangan ini tujuannya untuk menghindari kontak dari tangan kita yang penuh dengan kuman ke bagian mata hidung dan mulut kita yang mungkin menjadi tempat masuknya virus ini disarankan setiap kita menyentuh benda atau misalkan misalkan terpaksa harus jabat tangan dengan seseorang kita harus cuci tangan kurang lebih 20 detik dengan air dan sabun yang sampai bersih dan jangan memegang mata hidung dan mulut setelahnya atau bahkan sebelum cuci tangan ini yang berikutnya adalah hindari sebisa mungkin jabat tangan karena tangan seseorang kita tidak pernah tahu sehabis memegang apa atau misalkan habis kontak dengan seseorang yang membawa virus ini atau bukan apakah dia juga seorang carrier kita sebaik mungkin sebaiknya jangan memegang tubuh seseorang karena kita tidak pernah tahu bajunya atau tangannya itu mungkin ada virus yang dalam bentuk droplet masih menempel kemudian apabila kita ada gejala seperti bersin itu kita kalau misalkan bersin harus memperhatikan etika bersin seperti bersin ke arah dalam lipat siku atau menggunakan tisu jangan bersin atau batuk tanpa menggunakan masker dan tidak ditutup karena itu berpotensi untuk melempar virus daripada dalam tubuh kita ke lingkungan sekitar yang akhirnya menyebabkan penularan yang lebih luas kemudian apabila kita ada gejala-gejala yang seperti tadi disebutkan apalagi ada warning sign warning sign tersebut itu disarankan untuk jangan berpergian dan langsung ke dokter kita hindari tempat-tempat umum seperti mal restoran dan kita harus screening diri kita secepatnya kalau misalkan ada gejala-gejala yang sudah disebutkan seperti warning sign tersebut oke akhir kata take home message daripada seminar daripada happy box ini adalah kita harus lebih memperhatikan gejala-gejala daripada warning sign terutama happy box ini kemudian pencegahan yang kita bisa lakukan untuk menghindari paparan daripada virus ini baik sekian presentasinya terima kasih saya kembalikan pada moderator dokter terima kasih dokter di esri untuk paparannya siang hari ini dan bapak ibu dan juga yang masih standby untuk mendengarkan materi kita pada siang hari ini dokter kita ada sudah mulai buka dengan sesi pertanyaan ya dok ya dan ini ada sudah masuk dua pertanyaan dokter yang pertama itu langsung saja ya dok apa-apa kan ya silahkan oke yang pertama itu dari selamat siang ibu sari tamu bolon pertanyaannya dok kenapa disebut happy hipoksia silahkan dok boleh diulang pertanyaannya kenapa disebut happy hipoksia oke ya jadi kenapa disebut happy hipoksia dalam arti kata happy di sini karena dia tidak bergejala dia tidak merasakan kesudutan bernafas tapi dalam kondisi badannya sudah terjadi hipoksia atau hipoksemia yang saya bilang tadi kadar oksigen dalam darahnya sudah rendah tapi dia tidak sesak happy-nya di sini adalah dia tidak bergejala artinya oh jadi si penderitanya sendiri merasa tenang-tenang dan tidak tidak merasakan sesuatu tapi ternyata beliau sudah mengalami hipoksia begitu ya dok ya betul sekali baik ibu sari tamu bolon mudah-mudahan terjawab ya ibu pertanyaannya tadi kemudian kita lanjut dokter dengan pertanyaan yang kedua dari ibu Teresia Saragi pertanyaannya ibu Teresia memiliki anak usia 4 tahun dengan status PDA apakah COVID-19 ini berbahaya bagi anak yang berstatus PDA dok PDA-nya sih sangat kecil dan tidak diharuskan operasi silakan dok oke baik untuk pasien anak terutama balita itu tanpa gejala tanpa ada kondisi penyakit seperti PDA pun sudah berbahaya apalagi ada kondisi seperti tersebut ya PDA masih pun tidak perlu dioperasi saya rasa ringan tapi tetap saja virus ini bahkan pada orang dewasa saja bisa menimbulkan kematian jadi jawabannya iya dia sangat berbahaya terutama untuk anaknya yang memiliki kondisi kondisi penyakit jantung bawaan walaupun tidak disarankan untuk operasi ya dok tapi tetap harus berhati-hati dan mencegah dengan cara protokol kesehatan itu mungkin seperti itu ya dok betul sekali artinya tetap harus berhati-hati kondisi apapun oke baik dokter kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Jus Siono beliau menanyakan jika nanti kita sudah vaksin apakah sudah bisa berkegiatan seperti semula misal tanpa masker dan lain-lain atau harus menunggu beberapa bulan atau tahun hingga vaksin tersebut putusnya dalam tubuh terima kasih dok ini maksudnya mungkin kalau vaksin tertemuk sudah ditemukan terus kita vaksin setelah vaksin boleh gak sih langsung beraktifitas nah seperti itu mungkin pertanyaannya silakan dok oke baik untuk vaksin sendiri yang saya tahu sejauh ini belum ada yang diklaim menurunkan angka COVID jadi masih trial semuanya jadi sampai pun vaksin ini keluar dan berhasil dipasarkan itu perlu pemantauan dulu untuk sementara waktu kita belum bisa melepas masker karena kita tidak tahu seberapa jauh efektivitas daripada vaksin ini dalam menurunkan angka daripada COVID dan yang kedua apabila kita sudah vaksin itu gak berarti kita kebal 100% itu hanya memancing imunitas kita menjadi lebih kuat contohnya misalkan saat bayi pasti pernah mendengar kita vaksin BCG itu untuk tuberkulosa tapi apakah bayi-bayi yang sudah disuntik BCG semuanya tidak kena tuberkulosis pada masa muda atau tuanya itu tidak dia hanya meng-cover sekitar 60% jadi tetap saran saya meskipun sudah divaksin sebaiknya kita memperhatikan protokol kesehatan dulu sampai benar-benar pasti bahwa vaksin ini efektif dalam menurunkan angka COVID barulah kita tunggu pengarahan lanjutan dari pemerintahan kita apabila boleh atau tidak melepas daripada masker ini dan kembali ke hidup normal baik dokter terima kasih untuk jawabannya untuk Pak Sustiono menurunkan terjawab ya Pak kita sama-sama tentunya berdoa agar vaksin untuk COVID-19 ini segera ditemukan dan jangan buru-buru untuk melepas protokol kesehatan tetap harus dijaga protokol kesehatannya baik dokter kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu dari masih dari Ibu Sari Tampu Polon pertanyaan berikutnya dok butuh berapa hari setelah misalnya terpapang virus sampai muncul gejala apakah apalagi saya dapat info bahwa virus sudah bermutasi hingga semakin ganda silahkan oke ini pertanyaannya menarik sih dan ini juga makanya diperlukan yearly detection yang tadi saya sebutkan karena kondisinya itu yang tadi disebutkan adalah masa inkubasi sekitar 1-2 minggu nah permasalahannya pada beberapa orang itu sampai 2 minggu pun virusnya ada ternyata disuap positif tapi dia tidak ada gejala jadi jawabannya itu sampai sekarang belum belum ada yang pasti berapa harinya tapi umumnya sekitar 1-2 minggu virus itu ada dalam tubuh dia tidak ada gejala setelah itu baru dia mulai menunjukkan gejala mulai dari demam batuk pilak nyari tenggorokan hilangnya indera penciuman dan perasa atau bahkan sudah menjadi sesak nafas makanya pentingnya kita awasi karena sekarang-sekarang ini yang paling banyak yang tadi saya paparkan itu adalah kondisi bed yang ada di Wismatlet yang power 5 itu kalau masih ingat itu justru orang-orang yang positif tapi tidak ada gejala sama sekali bahkan mereka bilang sudah rapid 2 minggu tiap 1 minggu tidak ada gejala sama sekali ternyata keluarganya ada yang kerja di kantor misalkan ada terpapak temannya mereka swap satu keluarga ternyata baru ketahuan jadi memang virus ini tidak pada semua orang ceritanya sama tidak pada semua orang oh gejalanya satu minggu habis itu bakal demam ini kalau misalkan satu minggu lewat tidak ada gejala berarti saya aman tidak juga justru saking dia sering bermutasinya sehingga virus ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sehingga respon imun tubuh kita itu menjadi tidak mengenalinya gitu jadi gejala klinisnya itu kadang tidak muncul pada semua orang mohon maaf moderator suaranya ke mute ya baik maaf terima kasih dokter untuk jawabannya dan Ibu Sari mudah-mudahan terjawab ya dan tentunya kita tetap harus terus waspada dengan menjaga imunitas tubuh menjaga makanan sehat jangan kemana-mana tetap di rumah terus jaga protokol pesan cuci tangan dan pakai masker kemanapun baiklah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Agustus Yanto pertanyaannya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kini ada alat oximeter untuk mengukur oksigen dalam darah tersebut saya sudah pasang satu ring dan hipertensi diabetes maksudnya pertanyaannya apakah perlu mengukur oksigen di dalam darahnya dengan alat tersebut beliau sudah pasang oke baik apabila ada alatnya di rumah ya lebih baik dipakai dan dilihat tadi saya sudah berikan batasan angkanya ini bervariasi setiap dokter mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda cuma saya mengambil acuan 96% ke atas itu adalah batas terendas oksigen dalam darah untuk sel kita melakukan metabolisme secara normal jadi untuk pertanyaan yang tadi itu memiliki comorbid dan apabila memiliki oksimetri akan lebih bagus lagi untuk mengecek secara rutin kadar oksigen dalam darahnya karena penyakit jantungnya sendiri pun sudah bisa menyebabkan sesak dimana meskipun mekanismenya berbeda kalau pada kondisi jantung misalkan gagal jantung terjadi bendungan cairan itu sama aja seperti menggenangi paru-paru kita sehingga pertukaran gas itu terblokir oleh air yang tergenang karena pompanya tidak bagus nah ini juga kita bisa lihat dari oksimetri paling cepat karena kalau misalkan pengukuran tadi dengan PO2 yang tadi saya tunjukkan di slide itu harus menggunakan pemeriksaan lab yang diambil darahnya itu tidak memungkinkan sekali kalau di rumah tapi kalau oksimetri saya rasa sekarang sudah jual bebas dan itu bisa dipakai oleh orang awam untuk menilai berapa persen oksigen dalam tubuh saya dan apakah sudah berkurang atau masih normal itu sangat baik lagi kalau bisa dipakai oke mudah-mudahan tegap ya Bapak tadi ya dari Bapak Agus Fianto jadi kalau ada alatnya silakan saja baik kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Patricia Bella pertanyaannya apakah happy apakah happy epoksia juga disebabkan kurangnya oksigen di dalam darah mungkin tadi tertinggal dari awal ya jadi pertanyaannya adalah apakah happy epoksia disebabkan oleh kekurangan kadar oksigen di dalam darah silakan dok oke jadi ini hanya masalah definisi saja kalau kita sebut hipoksia sebenarnya hipo itu rendah oksigen jadi kondisi kurangnya oksigen kalau yang tadi saya bahas adalah hipoksemia semia itu artinya di darah jadi kadar oksigen dalam darah jadi urutannya adalah kondisi hipoksia menyebabkan kadar oksigen dalam darah rendah atau yang kita sebut hipoksemia bukan sebaliknya seperti itu jawabannya ya Ibu Patricia ya mudah-mudahan sudah bisa dikami baik dok kita meningkat ke pertanyaan berikutnya yaitu dari PT Dirgantara dia menanyakan dok apakah hipoksia itu lebih rentan ke jenis kelamin laki-laki atau perempuan silahkan dok untuk sampai sekarang jenis kelamin belum saya temukan studi yang membandingkan dua hal tersebut ya jadi tidak ada data yang saya dapatkan untuk bisa bilang bahwa perempuan lebih rentan atau laki-laki lebih rentan tapi saya rasa yang paling banyak studi menunjukkan bahwa penyakit komorbook itu yang paling banyak disorot jadi kalau misalnya ada penyakit komorbit atau usia lebih lanjut atau pasien cancer dengan kemoterapi mereka-mereka ini yang lebih rentan terlepas dari jenis kelamin yang laki-laki atau perempuan jadi belum ada data ya dok itu mengarah kepada jenis kelamin yang mana yang lebih rentan ya sepertinya sekarang semua bisa saja terkena baik berikutnya dok ini dari Ibu Ratna bagaimana kita mengetahui kadar oksin dalam darah kurang dari Ibu Ratna Erika Dhani ya oke sebenarnya untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah kurang itu perlu atau tidak sih kita menggunakan suatu alat penunjang seperti yang tadi disebutkan oksimetri atau misalkan ronsen atau segala macam sebenarnya tubuh itu merespon kadar oksigen kurang itu dengan bernafas cepat contoh misalkan kalau kita lari maka tubuh itu akan membakar oksigen lebih banyak sehingga terjadi kekurangan oksigen dalam tanda kutip karena dipakai untuk berolahraga nah ini kita kan responnya akan ngos-ngosan nah itu ngos-ngosan itu adalah respon dari tubuh untuk memberitahu kita bahwa oh di badan kita oksigennya lagi turun levelnya contoh lain misalkan kita lagi pilek hidung tersumbat nah itu oksigen yang masuk ke paru-paru kan jadi susah ya karena kita punya bagian hidung itu ada yang namanya konka itu bisa bengkak kalau misalnya kita pilek dan itu menyebabkan kondisi hipoksia juga nah kita menjadi ngos-ngosan juga dan kadang kita buka mulut untuk menambah asupan oksigen ke paru-paru itu dari satu dari klinis nah kalau dari yang kedua itu ya menggunakan oksimetri yang kita yang tadi disebutkan karena kalau pemeriksaan lainnya saya rasa tidak bisa dilakukan di rumah ya harus di rumah sakit dan itu kadang pada beberapa orang menjadi takut untuk datang ke fasilitas kesehatan bahkan tidak kontrol lagi karena masa pandemi ini tapi kalau dengan alat-alat sederhana dan memperhatikan gejala ini saya rasa sih sudah cukup untuk memberi gambaran bahwa kondisi tubuh seseorang ini apakah kurang oksigen enggak oke baik dokter pertanyaan berikutnya saja ya dok kita mulai lebih cepat karena waktu juga ini ada pertanyaan berikutnya dari saudari Nixon tamus dok pertanyaannya selamat siang dokter apakah swab antigen sama dengan akurasinya dengan swab PCR jadi sekarang ini jadi sekarang ini lagi sempat saya dengar-dengar masuk juga ya rapid test sebenarnya masuk ke rapid test rapid test itu kan sebenarnya kita menilai antibody yang biasa dilakukan yang antara serologi atau yang dicetek di ujung jari seperti cek gula nah sedang dipikirkan juga gimana caranya kita untuk rapid antigennya dengan swab karena kalau kita nunggu PCR itu lama harus nunggu paling cepat 4 jam setelah saya nah kalau untuk ditanya apakah lebih akurasinya lebih tinggi bagaimana tentu PCR karena dia melihat sampai ke bagian gennya itu sedangkan kalau antigen itu dia cepat aja dia hanya menilai ada virusnya atau enggak yang terdeteksi dalam stripnya itu nah kendalanya setiap perusahaan itu yang saya tahu bikinan negara-negara itu beda-beda jadi virus itu punya komponen-komponen virus yang mereka ambil beberapa komponen itu dan itu dimasukkan ke dalam mesin atau strip daripada rapid test antigennya nah kadang kita melihat perbedaan kalau misalkan digunakan bikinan pabrik ini ternyata reaktif kalau di sana enggak reaktif karena setiap perusahaan itu punya penelitian landasan masing-masing dimana mereka ngambil potongan virusnya itu yang diperiksa ini aja yang satu lagi melihat yang ini aja jadi untuk keakuratannya saya rasa masih tinggi PCR karena dia enggak melihat potong-potong dan melihat semuanya PCR lebih tinggi sekitar 96% 97% kalau untuk rapid daripada antigen ini kurang lebih 60-70% masih ada mungkinan 20-30% meleset atau kita bilang positif palsu dimana dia positif pada bukan atau misalkan negatif palsu dia dibilang negatif padahal dia ada virusnya seperti itu jawabannya ya saudara Nixon Tamos bisa dipahami bahwa swab PCR tetap lebih akurat ya dok ya dan perlu mungkin kita sampaikan disini dokter bahwa rumah sakit dan diagram saat ini memiliki program promo dengan pemeriksaan swab PCR pada hari minggu biaya yang 1,8 dengan hasil maksimal 3 hari kalau hari biasa 2,5 juta kalau hari minggu khusus dengan tarif khusus di hari minggu 1,8 seperti itu ya dok ya biasanya dokter Desin yang melakukan salah satu pemeriksaan PCR baik dok pertanyaan berikutnya dari Ibu Aris Setiawati tanya dok orang yang dinyatakan sembuh dari covid apakah dapat terpapar lagi dan apakah yang sudah terkena covid fungsi paru-parunya tidak dapat kembali seperti semula sebelum terkena covid silahkan dok pertanyaannya bagus sekali ya dari Ibu Aris ya jadi ini suatu penyakit infeksi ini kalau ditanya bisa lagi atau enggak tergantung imun karena kalau misalkan imun kita bagus dia akan membuat suatu komponen yang kita sebut antibody dan antibody ini tujuannya untuk menyerang virus yang sama kalau misalkan dia masuk ke tubuh di kemudian hari setelah kita sembuh contohnya misalkan cacat air kalau misalkan kita kena cacat air kan dikatakan oh setelah itu enggak bakal kena cacat air lagi tetapi tidak semua orang seperti itu ada yang dua kali kena cacat air tiga kali cacat air itu artinya apa? artinya itu bergantung sekali bergantung pada antibody di dalam tubuh ini apakah dia menghasilkan yang efektif atau tidak kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah fungsi parunya tadi saya sempat singgung bahwa virus COVID ini saat masuk ke paru-paru dia menimbulkan peradangan jadi sebenarnya virus ini sendiri dia tidak menyebabkan kerusakan paru-paru yang ekstensif tapi dia merangsang imun kita untuk melakukan peradangan dan semakin panjang infeksi ini dibiarkan tidak ditangani maka kerusakan itu akan menjadi lebih berat dan itu menjadi permanen saya beri contoh misalkan kita terluka di kulit dan itu dalam nah itu luka di kulit pun kita sembuh itu tidak kembali normal tapi jadi jaringan paru secara fungsi mungkin sama tapi bentuknya beda nah kalau di paru beda ceritanya dia terjadi jaringan parut yang sama cuma kalau di paru itu dia ada gunanya untuk pertukaran gas nah jaringan parut itu tidak bisa melakukan pertukaran gas sehingga kondisi paru andaikan orang sehat 100% terkena covid kemudian dia sembuh itu hilang berapa persen andaikan 20% fungsi parunya hilang maka dia setelah sembuh 20% itu tidak akan kembali atau kecil sekali harapannya untuk bisa kembali sampai 100% lagi mohon maaf moderator diimut lagi oke baik dokter terima kasih jawabannya ibu aris mudah-mudahan terjawab ya kita lanjut pertanyaan berikutnya dok dari ibu haryanti menanyakan apabila seorang ibu yang masih menyusui dinyatakan positif apakah masih bisa memberikan aksi eksklusif atau bagaimana dok silahkan dok oke ini masalah masalah juga sebenarnya untuk ibu yang menyusui disamping ibu yang hamil karena pemberian aksi eksklusif itu sangat dihimbau di negara kita jadi apabila ibu positif kalau saya pribadi menyarankan lebih baik mengganti ke susu formula kenapa? karena secara perkembangan kita lihat anak dikasih susu formula atau ase eksklusif sebenarnya tidak jauh berbeda dan yang kedua resikonya kita lihat kalau misalkan dia tetap mendapatkan ase memang ase lebih alamiah lebih sehat tapi setelah itu dia terkena COVID akan lebih berpotensi menyebabkan penyakit atau yang lebih buruk kematian sedangkan kalau susu formula mungkin dia bukan alami tapi setidaknya lebih aman karena tidak kontak dengan ibunya yang kedua saya juga belum yakin betul bahwa virus ini apakah dia bisa menular melalui ase atau belum itu masih tanda tanya jadi masih ada potensi juga resikonya untuk menyusui oke jadi memang kalau timbang-timbang mungkin lebih baik sementara dia beri susu formula gitu kan ya dok ya untuk sama-sama menjaga seperti itu ya Ibu Haryanti mudah-mudahan terjawab dan kemudian pertanyaan dari Ibu Ratna Merika Dany apakah OTG bisa mungkin sembuh dengan sendirinya karena tingkat imunitas yang tinggi artinya orang tersebut bisa melawan covid dan artinya sudah terbentuk kekebalan dalam tubuhnya benarkan pemahaman ini dok bagaimana jika mengetahui bahwa sudah ada kekebalan dalam tubuhnya silahkan dok oke jawabannya adalah ya sangat bisa kalau misalkan imunitasnya bagus ya dia bisa melawan covid dengan baik maka dia sembuh tanpa gejala jadi ceritanya dia sakit gak ada gejala sembuh juga gak ada gejala lagi cuma untuk mengetahui apakah ada kekebalan atau enggak kita perlu tes lab kita perlu tes antibody-nya rapid test dan sebagainya nah permasalahannya kan kita gak pernah tahu seseorang ini sudah masuk fase sembuh atau masih masuk fase infeksius jadi langkanya selain kita deteksi ini untuk keselamatan diri kita kita juga yang kedua tujuannya adalah untuk keluarga kita terutama anak orang tua dan orang-orang yang punya keluarga mohon maaf moderator kemiot lagi sorry dokter baik-baik dok ini dari ibu Ernawati mohon injit tanya dok apabila hasil rapid test positif perlu isolasi berapa hari dan untuk cek selanjutnya jarangnya berapa hari jadi cek pertama terima kasih oke kalau rapid test itu ada yang dua macam ya kalau di rumah sakit kami ada yang serologi sama ada yang strip yang biasa nah itu biasa ngecek yang strip itu IgM sama IgG nah antibody IgM itu adalah antibody pada saat akut pada fase awal terjadinya suatu infeksi kalau IgG itu adalah antibody yang lebih tahan lama dia dibentuk setelah IgM setelah fase akut dan tujuannya itu untuk perlindungan masa yang jangka yang lebih panjang makanya kalau orang tanya kapan saya bisa non-reaktif padahal IgG-nya positif itu jawabannya akan sangat lama bisa bulanan bahkan bisa tahunan karena memang itu desain alamnya tubuh kita untuk membuat antibody nah pertanyaannya kita nggak tahu antibody-nya ini masih melawan virusnya atau walahan atau lagi menang itu makanya kita memerlukan pemeriksaan swab untuk ngecek swab itu menilai virusnya ya bukan antibody-nya swab itu mau cek di dalam lendir hidung atau tenggorokannya itu apakah masih ada si virusnya atau nggak dalam tubuh itu yang kita perlu pastikan di samping antibody-nya nah untuk pertanyaannya jaraknya kapan itu tidak ada tidak ada aturannya tapi yang pasti apabila di tes refit dan apalagi itu yang pertama kali ya dan didapatkan reaktif bisa sama serabi terima kasih terima kasih dokter bisa mendengar suara saya dok bisa dokter kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan dok pohon penjelasan cara mendeteksi Dini happy hypoxia itu bagaimana dok mendeteksi Dini tentunya dengan awam mungkin ya dok ya oke jadi teteksi Dini tadi sempat disinggung kita menilai tanda-tanda vital aja yang paling gampang dari suhu suhu tubuh terus pakai termometer bisa pakai yang air aksa yang diketiak atau yang ditembak yang laser gitu boleh terserah mau pakai yang mana aja metodenya yang penting batasan suhu tubuh manusia dikatakan normal itu 36,5 sampai 37,5 kalau lebih tinggi itu demam terus nadi nadi kita meraba pergelangan tangan terus ada denyutan nah itu denyut nadinya kita lihat karena pada kondisi infeksi atau demam biasanya dia meningkat lebih dari 100 kali kemudian pernafasan pernafasan itu kita lihat nafas ini cepat gak atau biasa aja umumnya sih normal-normal orang nafas itu sekitar 12 sampai 20 kali ya jadi kalau misalkan lebih cepat daripada itu biasanya kita asumsikan dia udah masuk sesak nafas nih gitu kemudian kalau beberapa orang ingin lebih jauh lagi untuk mengetahuinya ada yang beli oximetri tadi saya sempat singgung karena oximetri itu sudah dijual bebas jadi bisa digunakan dan itu tinggal taruh di jari dan nanti angkanya kebaca batasnya itu adalah sekitar 96% meskipun nanti hasil yang terbaca itu gak secara akurat menilai kadar oksigen dalam tubuh seseorang tapi setidaknya memberikan gambaran aja makanya saya berikan batasan angkanya 96% oke baik ibu mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya dokter ini masih ada pertanyaan mungkin cukup sabar untuk dijawab ya dok ya tapi untuk pertanyaan tidak terkait saya tentunya akan skir ini pertanyaan dari bapak bang bang nanotoro pertanyaannya saya punya latar belakang HSE di bidang migas ada istilah api siasian hazard dimana kebacaan oksigen di udara di awal 20% apakah ada kemungkinan bahwa happy hypoxia diakibatkan oleh api siasian hazard bukan karena covid oke untuk perusahaan migas ya biasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut terpapar dengan gas-gas alam yang juga mempengaruhi kadar oksigen dalam udara yang dihirupnya ini kondisinya kalau misalkan paparannya kronis yang tadi saya bilang itu bisa menyebabkan happy hypoxia jadi mungkin tidak ada gejala tapi kondisi di paru-parunya itu sudah mengalami penurunan fungsi karena sering menghirup gas-gas yang tidak sehat itu tapi dia tidak ada gejala contoh lain misalkan pekerja-pekerja di penambang penambang batu bara itu kadang ada partikel-partikel batu bara yang kecil itu suka terhirup dan itu menimbun di paru-paru menyebabkan peradangan jadi di sini peradangan itu tidak selalu karena infeksi tidak benda asing apapun yang masuk ke paru-paru usaha tubuh untuk membersihkannya dengan cara peradangan kendalanya adalah peradangan ini kadang menyebabkan kerusakan jaringan sekitar juga dan ini menyebabkan penurunan fungsi daripada paru-paru sehingga kalau misalkan kromis tubuh itu sudah mulai kompensasi jadi dalam arti kata sudah tidak menunjukkan gejala akut seperti sesak nafas atau mulai tidak enak di dada jadinya orangnya akan tampak seperti biasa saja tapi ketika kita cek kadar oksigen ternyata sudah di bawah normal jadi pada orang-orang yang bekerja di bidang migas jangan lupa menggunakan APD-nya terutama yang seperti masker dan helmet saya rasa pasti disediakan oleh perusahaan baik Pak Bambang terjawab di Bivoxia itu bisa saja dikibatkan bukan hanya karena COVID mungkin karena lagi boomingnya saat ini atau lagi marahnya COVID jadi mungkin orang berpikirnya hanya karena COVID dikibatkan seperti itu ada banyak penyebabnya baik dokter kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Gozali pertanyaannya selamat siang dokter ketika seorang terkena gejala hipoksia apakah yang bisa dilakukan secara mandiri sebagai tindakan awal terima kasih dok oke sebenarnya hipoksia yang dimaksud mungkin tidak ada gejala kali ya secara mandiri maka kita yang pertama kita precaution dulu jadi kita social distancing kita jaga jarak dengan orang sekitar dengan keramaian menggunakan masker apabila perlu banget untuk keluar rumah dan kemudian pantau gejala yang ada di badan misalkan ada demam gak sesek gak kok tiba-tiba penciuman saya gak berfungsi atau saya merasa makanan kok sekarang udah gak dengan asal lagi nah itu yang perlu ditantau selama isolasi mandiri di rumah dan kalau misalkan ada gejala-gejala warning sign seperti kok jadi tiba-tiba seseknya makin berat ya cepat lagi terus ada demam tinggi mendadak tiba-tiba 39 derajat padahal kemarin gak ada apa-apa dan seperti hal-hal yang lebih mengarah kepada gejala penafasan yang berat itu sebaiknya mencari pertolongan ke dokter terima kasih dokter untuk yang terima kasih dokter untuk kesempatannya untuk yang melakukan PCR dan kemudian hasilnya positif di email apakah ada opsi bagi yang terdampak untuk isolasi mandiri di rumah atau harus langsung masuk ke rumah sakit perujukan bagaimana mekanisme provided rumah menderita kemungkinannya terima kasih oke jadi ceritanya mungkin OTG ya orang tanpa gejala ya mungkin tapi hasil PCR-nya positif oke jadi kasus konfirmasi nah kalau misalkan sekarang ini tahu saya sudah tidak disarankan lagi ya untuk pasien positif tidak bergejala untuk isolasi mandiri di rumahnya karena berpotensi untuk menyebarkan ke anggota keluarga yang lainnya kecuali tempat tinggalnya mungkin punya tempat yang kamar yang jauh dari yang lain dan bisa isolasi sendiri itu apa boleh buat apabila tempat rujukannya belum bisa terima atau sedang full nah untuk Wisma Atlet sendiri perlu ke Wisma Atlet atau tidak atau tidak sih sebenarnya nanti tergantung daripada tempat rujukan yang kita rujuk kadang Wisma Atlet itu bisa menolak dengan alasan misalkan full atau misalkan gejalanya terlalu berat atau misalkan umurnya itu di atas 60 tahun jadi Wisma Atlet itu hanya menerima batasan umur 60 tahun kemudian apakah ada comorbid atau tidak karena mereka itu khususnya untuk yang tower 5 itu benar-benar otengi aja jadi gak ada gejala tapi swabnya positif untuk prosedurnya itu kita tetap menggunakan sistem perujukan yang biasa dilakukan oleh rumah sakit untuk kamar dan besarnya kamar dan banyaknya kamar itu kita tidak bisa pastikan karena nanti kita harus tanyakan lagi kita harus update infonya yang sekarang bagaimana kamarnya tersisa berapa apakah kami bisa merujuk pasien dan sebagainya oke baik dokter kita lanjut saja ke pertanyaan masih ada 3 pertanyaan yang terjawab ini ya pertanyaan dari Ibu Wely atau Bapak Wely ini Wely yang top pertanyaannya izin bertanya dok apakah oximeter data dijadikan alat indikator awal kemungkinannya adanya hipoksia untuk oximeter itu bisa dijadikan tanda awal bagi orang awam untuk menilai apakah oksigen dalam tubuhnya rendah misalkan ketika dipaksakan di jari kemudian terlihat angka 90 atau 89% nah itu menunjukkan bahwa kadar oksigen di ujung jari aja udah menurun sampai sebegitunya maka secara logika berarti di dalam tubuh dia sudah kekurangan oksigen nah tapi untuk pastinya itu perlu dilakukan namanya analisis gas darah sebenarnya ini pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit tapi sebagai awam saya rasa bisa oximeter itu dijadikan indikator awal kemungkinan hipoksia dapat data langsung seks rumah sakit gitu-gitu ya baik kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Sari mengapa pasien yang sudah positif COVID dari hasil PCR-nya tapi boleh isolasi mandiri di rumah setelah positif PCR-nya diperbolehkan gitu dok apa betul dan apakah itu baik gitu dok mungkin ya caranya oke jadi sempat tadi saya sempat singgung bahwa sudah tidak disarankan lagi permasalahannya gini kalau misalkan pasien-pasien yang OTG dirawat di rumah sakit ujukan COVID juga bersama dengan pasien-pasien yang berat atau yang sakitnya sedang itu saat itu dikhawatirkan pasien-pasien yang berat yang butuh kamar di rumah sakit malah tidak dapat yang tidak bergejala malah yang dapat kamar makanya saat itu sempat disarankan kalau misalkan tidak ada gejala sudah pulang saja isolasi sendiri di rumah nah tujuannya untuk memberikan peluang bagi orang-orang yang menderita gejala COVID-nya ini sedang atau lebih berat nah cuma saat ini kan sedang dibangun terus ya tempat-tempat untuk penampungannya makanya ada Tower 5 di Wismatlet ini tujuannya mereka itu mau supaya yang positif ini kalau bisa jangan di rumah karena kita tidak pernah tahu seberapa dampak sih rumah orang dengan tetangganya terus berapa ramenya di dalam satu rumah itu dan apakah satu kamar bersama-sama atau enggak nah cuma karena ada fasilitas seperti ini sebaiknya kalau dari saya sarankan lebih baik isolasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh gugus tugas tapi kalau misalkan berdomisili di daerah di luar Jakarta ya katakanlah dan di rumah sakit tersebut sangat terbatas bednya maka boleh saja untuk isolasi mandiri karena tidak ada opsi lain tentunya selama isolasi mandiri tetap ada keluarga yang membantu dengan-dengan protokol kesehatan ya dok ya pada saat membeli makan ataupun yang masih sakitnya juga harus terus dipantau kondisinya ya dok kalau tidak langsung segera dibawa ke rumah sakit baik dokter kita ke pertanyaan yang berikut ini pertanyaan terakhir dari Ibu Elvina beliau beristinya 61 tahun jika berenang dia merasa dadanya tertekan tidak seperti dulu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebabnya mungkin dia ada keraguan-raguan ya dok silahkan dok oke Ibu Elvina ya rasa tertekan ini sebenarnya sangat bersinggungan dengan nyeri dada ya nyeri dada yang khas jantung jadi kita perlu melakukan anamnesia lebih detail kalau misalkan datanya hanya segini saya rasa untuk lebih pastinya ketemu dokter untuk diperiksa kemudian untuk tahu penyebabnya tentu kita harus lakukan pemeriksaan lengkap screening terutama yang pertama kita mau mikirkan apakah dia COVID atau bukan terus menimbang dari usianya sudah lanjut maka bisa dipikirkan juga apakah ini suatu bentuk serangan jantung awal banget atau bukan atau bisa juga karena disebabkan hal-hal lain misalkan tarikan otok dada saat berenang dan lain-lain untuk menjawab ini penyebabnya apa secara pasti itu perlu diperiksa langsung oleh dokter berarti ya Bapak Ibu Elvina ya sekali lagi dengan kondisi usia dan kekeluhan yang dirasakan sebaiknya untuk berkonsultasi ke dokter mungkin saja bekerjaan seperti itu ya dok ya betul baik dokter pertanyaan kita sudah tutup untuk hari ini mungkin nanti dokter juga akan lebih menambah lagi ilmu-ilmu daripada Bapak Ibu partisipan dengan tema-tema yang berbeda ya dok tentunya akan sangat kami nantikan perkenaan dokter untuk memberikan edukasi kesehatan dengan tema-tema yang berbeda dan terima kasih sekali untuk dokter Jesse yang telah memberikan kekakaran tentang hipy-hipoksia dan kesimpulannya adalah bahwa pada hari ini begitu banyak orang yang membicarakan tentang kegejala hipy-hipoksia ini dan tentunya ini sangat terkait untuk saat ini dengan COVID-19 jadi memang Bapak dan Ibu partisipan sekalian sekali lagi tetap selalu menjaga kesehatan karena ini tidak kelihatan gejalannya ya dok tetapi tiba-tiba saja kadar oksigen menurun dan tentunya bisa saja terjadi kematian akibat tersebut dan tentunya menyerang bagian paru baik Bapak dan Ibu saya rasa cukup sekian webinar kita siang hari ini terima kasih untuk partisipasinya juga untuk Dr. Jesse untuk kesempatannya dan selamat bertugas untuk siang hari ini mungkin akan berlanjut tugas Bapak dan Ibu juga selamat melanjutkan aktivitas terima kasih dari kami rumah sakit dan di diagram dan nantikan esok hari kami akan hadir juga dengan usia lanjut tetap sehat dan mandiri kami akan share undangan ke Bapak sekalian untuk tema kami di hari Kamis tanggal 24 September terima kasih sekali lagi Dr. Jesse selamat sore Bapak Ibu sekalian selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa esok hari terima kasih salam sehat selalu waalaikumsalam terima kasih